selamat pagi anak-anak semua selamat pagi bu bagaimana kabar kalian pada hari ini baik bu ya puji Tuhan ya baik semua berarti kita siap untuk melakukan pembelajaran sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini alangkah baiknya jika kita berdoa agar apa yang kita pelajari itu dapat menjadi manfaat bagi kita silahkan Hani sebagai ketua kelas dipimpin karena teman-teman sebelum belajar mulai kita berdoa sesuai dengan keputusan masing-masing berdoa dimulai berdoa sesuai amin itu bangku bangkunya wirda tidak hadir pada hari ini wirda sakit ibu suratnya ada di atas ini oh iya wirda sakit ya mari kita doakan supaya wirda cepat sembuh dan dapat berkumpul bersama kita seperti biasanya amin disini ibu akan menunjukkan sebuah gambar kalian silahkan diamati baik ini adalah gambar keluarga artis terkenal ya ada yang tau ini gambar siapa? saya ibu iya Hani itu gambar Ruben Onsu beserta istrinya ibu Sarwenda iya lalu di gendong ini gambar siapa? anaknya ibu dari mana kamu bisa tau kalau ini adalah anak mereka? karena wajahnya mirip ibu iya wajahnya mirip ya kemudian ada alasan lain? dan itu mata anaknya juga mirip dengan Sarwenda sambut dan juga warna kulitnya ibu iya baik terima kasih Hani atas jawabannya kemudian kita perhatikan lagi ya disini ada mata anaknya tadi yang mirip ya mengapa mata anaknya ini bisa mirip dengan ibunya? saya ibu iya Piras karena matanya diturunkan dari ibu ke anaknya iya mata yang diturunkan? sifatnya ibu iya sifatnya yang diturunkan berarti ada mata yang diturunkan atau diwariskan ya kemudian kita perhatikan lagi anaknya lebih banyak anaknya ini mirip dengan ibunya atau dengan ayahnya? saya ibu iya nih ya lebih mirip ibunya lebih mirip ibunya ya berarti ibunya ini lebih dominan gitu ya terhadap ayahnya ya daripada ayahnya baik baik kita kumpulkan lagi ya jawaban tadi ada ciri fisik atau sifat fisik lalu ada sifat yang diturunkan dan juga ada sifat dominan kalau begitu ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? saya ibu iya Mary hari ini kita akan belajar tentang kewarisan sifat bu iya benar ya Mary jadi hari ini kita akan belajar mengenai kewarisan sifat tujuan kalian mempelajari kewarisan sifat ini agar kalian dapat mengaitkan hukum Mendel 1 terhadap kehidupan kalian sehari-hari nah selanjutnya ibu akan membagikan LKPD yang nantinya tuh akan ada penugasan disini ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok terlebih dahulu ya untuk kelompok pertama itu ada Dea, Desma dan juga Mia kelompok kedua ada Viras, Mary dan juga Honey silahkan berkumpul di kelompoknya masing-masing baik sebelum kalian mengerjakan silahkan lihat bagian 7 pengerjaan pastikan kalian mengisi identitas kelompok dengan benar kemudian kalian dapat melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat di LKPD kalian dapat menggunakan literatur jika diperlukan untuk waktu pengerjaan ialah 5 menit yang nanti di akhir akan ada presentasi kelompok dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? cukup ya cukup, silahkan dikerjakan baik, waktu kalian tinggal 1 menit lagi silahkan kerjakan dengan bersungguh-sungguh baik, waktu kalian tinggal 1 menit lagi silahkan kerjakan dengan bersungguh-sungguh ya waktu habis ya silahkan LKPD-nya dikumpulkan ya ini adalah waktu untuk presentasi kelompok siapakah yang ingin presentasi? saya tunggu ya kompok 1 dulu yang tadi ya tunjuk, jadi silahkan kompok 1 untuk maju ke depan baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya izin memperkenalkan diri kami dari pampok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Deholifi Amanda saya Nia Wati saya Amalia Desumatriani akan mempersentasikan hasil istri kami mengenai pembarisan sifat untuk yang pertama akan disampaikan oleh Nia baik, untuk soal yang pertama yaitu selesai pada bagian mana dalam kasus persilangan diatas tentang prinsip penerapan hukuman nilai 1 mengapa demikian jadi di prinsip kami adalah emang berpendapat bahwa prinsip hukuman nilai 1 terdapat pada kasus persilangan tersebut baiklah, saya selanjutnya berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan terdapat alir ungu satu sifat yaitu warna ungu tadi akan berpisah di perpalinan dan menghasilkan warna putih demikianlah penerapan hukuman nilai 1 pada persilangan ini selanjutnya berdasarkan pengamatan telah kami lakukan prinsip hukuman nilai 1 terdapat pada kasus persilangan tersebut sehingga hipotesis kami menjawab perumusan kemasalahan demikianlah presentasi dapat kami sampaikan apakah ada pertanyaan atau pertambahan dari teman-teman saya ingin bertanya silahkan Firas jadi kenalkan nama saya Firas dari komple 2 kan persilangan itu ada persilangan momen nilai dan persilangan nilai yang ingin saya tanyakan antar kedua persilangan tersebut manakah yang termasuk ke dalam contoh kartu yang ada di atas nilai baik, terima kasih Firas untuk pertanyaannya disini saya langsung saja yang ingin menjawab yang termasuk ke dalam hukuman nilai 1 ialah persilangan momen nilai hal ini ditarenakan persilangan momen nilai adalah persilangan dengan satu sukar beda dalam persilangan tersebut juga hanya ada satu sukar beda yaitu warna bunga maka dari itu yang termasuk dalam pasus ini adalah hukuman nilai 1 bagaimana Firas jawabannya terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 atas kesimpulannya banget ya apakah ada yang ingin di tanyakan ? cukup cukup ku Nah, untuk penugasan, Ibu akan memberikan kalian tugas membuat mind mapping mengenai persilangan monohibrid Nah, ini dilakukan secara individu ya Untuk pengumpulannya ialah minggu depan pada saat waktu pelajaran yang sama Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Cukup Ya, cukup ya, sudah paham? Baik, demikian Ibu Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini sudah dapat bermanfaat ya Ibu akhiri, terima kasih dan selamat pagi anak-anak semua Selamat pagi Ibu Terima kasih banyak Ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!